Intro Savana Intro Hai hai Sobat Savannah, kembali lagi nih di acara safari bersama Irfan Hakim. Di episode kali ini, Irfan dan keluarganya bakal liburan ke tempat-tempat yang seru banget. Pasti Sobat Savannah penasaran banget kan ngeliat petualangan Irfan dan keluarganya di episode kali ini. Yuk cek it out! Nah Sobat, sekarang Irfan dan keluarganya berada di salah satu tempat pacuan kuda yang lokasinya ada di Bandung. A Irfan bakal berkuda bareng sama kakak Aisyah. Kira-kira siapa ya yang lebih jago? Sebelum itu, kita lihat dulu yuk persiapan A Irfan dan kakak Aisyah sebelum berkuda. Sobat Savannah, sebelum berkuda ada beberapa perlengkapan khusus yang harus kita pakai nih. Pertama, sepatu khusus berkuda. Sepatunya khusus kayak gini. Oke, perlengkapan berikutnya sepatu-sepatu adalah helm. Terus yang kedua ada helm. Sarung tangan berkuda. Dan yang terakhir, ikat pinggang. Supaya gak melorot ya. Hahaha. Oke, sekarang udah siap nih berkuda. Mana satu lagi? Ya bunda mana gak ada? Budanya udah siap juga tuh. Matching nih bandonya sama saddle sama kawas kaki. Wow, keren. Putri, kamu cantik banget deh. Nah, kudanya siapa, Syah? Putri. Putri apa? Putri. Wow. Jantan betina? Oh iya, namanya putrinya. Kok pakai topi gitu, Syah? Ini perempuan, naik kudanya pupun. Pegang pipinya. Nah, oke. Sobat savana, sebelum ditunggangin, kudanya juga perlu pemanasan nih. Makanya si putri diajak stretching dulu nih sama pelatihnya. Oh, ini dia kudanya. Coba lihat kita ke bawah kudanya Ina. Iyi, kakak Raina lagi ngapain tuh? Pengen ikutan juga ya naik kuda kayak ayah sama kakak Aisyah. Oke, sekarang airpan dulu ya yang naik kudanya. Aduh, airpan tegang amat taik kudanya. Bendingan naik kodong-kodong ya, tapi notepad lah. Nah, sekarang giliran kakak Aisyah nih sobat-sobat. Tuh kan, lebih lentur daripada ayah Irfan. Ini mah ayah Irfan kalah jauh deh sama kakak Aisyah. Bisa kenter ya? Kakak Aisyah kelihatan luas juga kudanya. Lebih kenceng larinya daripada pas sama ayah Irfan. Sudah jauh kemampuan kudanya sama Aisyah sekarang. Yang dilatih kudanya iya, penunggangnya juga iya. Yang paling bagus itu kita menunggang kuda seperti kuda yang menggerakkan, kita yang pasrah padahal sebetulnya kita yang menggerakkan. Jadi bukan kuda yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur kuda. Aisyah sih udah oke banget ya. Tuh kan sobat Savana, ayah Irfan kalah kan sama Aisyah. Emang lebih jago deh kakak Aisyah berkudanya. Tuh sobat, kakak Aisyah bisa sampai lompat gitu tuh sama kudanya. Nah sobat Savana, bukan cuma kakak Aisyah sama Ayrfan doang yang naik kuda. Tapi juga kakak Raina, Rakana sama Jalu juga suka lho naik kuda. Waduh kayaknya si kembar bakalan ngebalap Ayrfan nih soal berkuda. Cepet banget belajarnya, udah lancar aja tuh. Eh tapi adik Jalu juga gak mau kalah nih. Jalu juga bisa lho berkuda. Sobat Savana, tau gak sih kuda ini salah satu hewan yang sangat bersahabat dengan manusia lho. Dan manusia sudah memelihara hewan ini sejak ribuan tahun lamanya. Biasanya kuda ini dipakai untuk alat transportasi pada zaman dahulu. Fakta unik lainnya nih sobat, kuda ini dapat meningkatkan indera penciumannya dengan cara seperti tertawa gitu. Udah gitu, kuda berkomunikasi layaknya manusia lho. Seperti bersuara, menggunakan ekspresi wajah. Dan juga kuda dapat berkomunikasi dengan menggerakkan telinganya untuk memberitahu kuda lain kalau ada sumber makanan atau menghindari predator yang mengancamnya. Yang terakhir, kuda juga dapat tidur sambil berdiri loh sobat Savana. Karena tubuh kuda memiliki sistem untuk saling mengunci diantara ligamen dan tulang kakinya. Jadi kuda gak bisa jatoh deh walaupun tidur sambil berdiri. Kuda hari ini seru banget. Daaaah. Gimana sobat, seru kan berkuda bareng keluarga Irfan? Eh, petulangan di hari ini belum selesai sobat. Jangan kemana-mana ya, tetap di Savana Safari bersama Irfan Hakim. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!